Intro Ini makin sukses nih makin banyak jobnya Sofar nih ngeliatnya sebagai ayah yang Nyangka gak sih anakmu nih sampai dikitik sekarang nih? Kalau kita sebagai orang tua sih pasti doanya yang terbaik buat anak ya kan Kalau bicara masalah nyangka gak nyangka Kalau saya sebagai orang tua ya Masya Allah selalu doa saya pasti pengennya semuanya itu udah disangka sama orang tua gitu ya Cuma memang balik lagi kepada anaknya Karena memang juga gak semua orang itu juga bisa seperti apa yang kita harapkan Dan Zee Masya Allah Alhamdulillah dia bisa menjadi sesuatu tanpa harus bapaknya yang support dari belakang dan segala macam Dia bener-bener bergerak dengan sendirinya gitu Jadi hebat banget Zee Masya Allah Dan saya gak nyangka pencapaiannya dalam waktu yang sangat singkat udah bisa sampai seperti ini gitu loh Dan bahkan kalau boleh dibilang kesuksesannya dia itu udah cukup dahsyat sih menurut saya Untuk anak yang baru masuk dan baru berumur mau 20 tahun di dunia entertain itu baru masuk dari tahun lalu gitu Sekarang udah pencapaiannya luar biasa Masya Allah sih hebat Tapi dirimu mau memberikan privilege gak sih nama besar dirimu dibalik layar untuk karir Zee sendiri? Gak pernah sih kalau aku gak pernah maksudnya aku gak mau juga dan Zee juga orangnya Tipikal orang yang aku gak mau ya aku mau main sinetron karena ini dibilangnya anak papa gitu Karena memang pernah dulu waktu sebelum dia masuk di JKT48 ada temen yang minta gitu Fad anak lu mau main sinetron sama gua gak gitu Nanti main deh gitu Sampai waktu itu pas lagi lebaran gua ajak Zee nya itu juga ke tempat temen gua yaudah main aja kapan mau main Terus dia senyum-senyum doang gitu Pulang dari situ dia gak mau bilang aku gak mau pak Aku gak mau main karena papa tadi bilangnya ini ini segala macem aku jadi omongan di lokasi syuting Ya terserah kamu oke gimana akhirnya ikutnya malah JKT48 gitu Ternyata di JKT48 juga diarahkan juga buat semua para membernya itu buat meraih apa cita-cita yang dia inginkan juga Yang mungkin presenting, yang mungkin film, yang mungkin series, yang mungkin apa segala macem atau iklan dan lain-lain mereka juga mengarahkan Dan Zee ternyata dia lebih seneng juga selai kegiatan dia di JKT48 adalah karirnya di film Dan sempet curhat gak sih sampai di titik ini mungkin yang gak dia tau dengan dunia siobis apa ya Ya banyak orang yang mungkin pikirnya wah semua segala sesuatu tuh gampang aja gitu Ternyata enggak, Zee juga mengalami kesulitan dia sempet curhat dia nangis gitu Aku capek banget, aku tuh kok yang ngerasa apa ya gitu Aku gak harus acting ini segala macem, harus mengulang-ulang segala macem dan lain-lain Nah memang itu lah begitu gitu Cuma sebagai orang tua kan kita cuma support dan mengarahkan Kalau di film itu kita baca dulu karakter kita tuh seperti apa Kita harus menjadi seseorang atau menjadi siapa Karena bukan diri kita yang lain, kita ini menggambarkan orang lain di film Dan kita harus jadi orang itu, bukan diri kita Jadi gak ada beban kalau kayak gitu Oh gitu Pak, akhirnya besoknya syutingnya semangat lagi gitu loh Dan itu sempet dia nangis, sempet dia nangis curhat sama bapanya Tapi papanya tetap kasih support, oh itu film pertamanya dia Kalau gak salah yang kalian pantas mati itu deh Apa Tainted Soul kalau gak salah Buat yang tayang sampai di Rusia juga kalau gak salah tayang itu semua Sampai beberapa negara, hebat sih Masya Allah akhirnya hasilnya juga bagus Dan kita juga yang nontonnya juga seneng gitu Karena memang ternyata dia ada bakat di sana Mas kalau bisa, ada fun fact gak sih mungkin ketika pertama kali terjun Zee Udah sempet ngasih apa nih ke mama papanya nih Mungkin gaji, kalau orang kantoran mungkin gaji pertama ya Nah bayaran pertama Zee apa nih Kalau papanya sih gak pernah minta apa-apa Tapi Zee itu selalu sama mamanya ya kan Mamanya mau apa gitu Mamanya juga kan gak, Alhamdulillah semuanya kita masih tercukupi gitu Jadi paling kalau dia tiba-tiba lagi syuting di luar negeri atau gimana Tiba-tiba pulang kayak kemarin bawain papanya kayak training gitu Ibaratnya buat papa, iya makasih banget sayang gitu ya kan Kamu tau aja papa seneng ini lagi pake ini, ini gitu kan Mamanya dibeliin make up, bedak atau apa gitu Mau mau parfum gak, parfum mau maunya apa gitu Eh gak usah sayang nak, gak apa-apa lagi di toko parfum Mau gak ini segala macam dibeliin gitu Jadi buat kita sesuatu ya apa ya Kita gak pernah berharap sesuatu dari anak sih Kita hanya berharap anak ini bisa menjadi orang yang hebat Bahkan lebih hebat daripada kita Itu pun aja udah kita bersyukur banget Tapi kalau sampai ini bisa perhatian sama orang tua dan sayang sama orang tua Pasti kita juga akan punya sesuatu yang bangga dan lebih aja gitu di dalam hati kita ini sebagai orang tua Mungkin untuk Zee sendiri nih dirimu juga megang gak sih keuangannya kan Karena masih umur sangat muda Mungkin lagi labil-labilnya mungkin takutnya bos segala macam dirimu sama istri Manage gak sih mas? Kalau untuk sementara ini ya megang mamanya Jadi mamanya ngatur, jadi bapak penghasilannya dia Mamanya yang tabungin langsung dari tabungannya dia itu Paling nanti mamanya setiap bulan itu ada selain tabungan Selain kebutuhan dia buat apa segala macam belajar dan lain-lain Apa yang dia mau Mamanya itu selalu nyisihin juga buat kayak semacam mungkin kayak beli nabung emas gitu Jadi biar nanti suatu saat nanti ini pasti akan berguna juga buat Zee gitu Karena kalau misalnya emas itu kan juga investasinya juga kan cenderung naik gitu Jadi mamanya pegang tabungannya dan juga pegang sesuatu yang mungkin nantinya bermanfaat buat Zee Dan itu Zee juga tahu Jadi mamah aku segini aja ya gitu transfernya gitu Yaudah karena buat aku butuh nanti gini-gini segala macam Sisanya udah mamanya tabung ya gitu Dan itu tabungannya tabungannya Zee bukan tabungan Dikasih uang bulanan gak sih mas? Misalkan Zee megang berapa untuk kesalahan? Sebulan itu sebenarnya setiap anak tuh dapet uang bulan dari papanya gitu Cuma Zee udah gak mau nerima uang bulan dari papanya Hebat banget dia Karena aku udah punya uang pak gak apa-apa Dari kapan itu? Dari sejak dia berapa? Dua tahun di Jaketi lah kalau gak salah Hapis satu tahun sekitar satu tahun Semandiri itu dia gak mau Dia gak mau papanya Tapi papanya tetep aja ya kan Buat kebutuhan-kebutuhan dia tiba-tiba pengen jajan-jajan online gitu ya kan Ada akonnya isiin gitu Makasih apa gitu tetep aja gitu Tapi dia gak mau sebenarnya Jadi buat kakak aja nanti sama kembarannya Karena mungkin dia lebih butuh daripada aku gitu Jadi baik banget Bahkan sering banget transferin kembarannya Buat tambahin uang jajan kakaknya gitu Baik banget-baik banget Masya Allah luar biasa Di musuh sekarang Segitu perhatiannya dia Untuk lawan jenis teman dekat Udah ngasih ilang piju belum? Saya sementara ini belum ya Karena Karena saya tuh lebih seneng Kalau seandainya memang ada yang mau dekat itu Kita ngobrol di rumah aja gitu Dan mereka tuh juga harus siap gitu Maksudnya mau dekat dekat apa gitu loh ya kan Kalau cuma dekat-dekat doang ma Yaudah jadi teman kerja aja Teman aja di tempat kerja gitu loh Gak usah yang Harus berharap Lebih dan lain-lain gitu Kalau memang mau dekat Mau serius mungkin Mau jadi pendamping hidup Ya kita harus bicara dulu gitu Gimana gitu Saya lebih seneng ya Orang yang langsung ketemu sama kita Ngobrol bareng Karena memang Saya gak suka anak saya Ketemu di luar sama orang Terus Nongkrong Dimana Orang cuma Ya makan Gak mau saya Kalau mau apa-apa Kita ngobrol di rumah gitu Kita diskusi di rumah Mau ke depannya bagaimana Jadi Lebih baik Lebih diarahkan sih Dapet lampu hijau kapan nih mas? Untuk Zidhan Mungkin anak-anak yang lain Selurit yang panjang gitu Gak gitu lah Gak gitu lah Kapan nih mungkin Dapet boleh lampu hijau Mungkin kan Zidhan Ada yang dekat juga Ataupun Gini Kalau Aku sebagai orang tua Dulu Kebetulah aku nikahnya muda Aku nikah umur 20 Hampir 23 22-23 Mamanya itu Seumuran Zidhan Udah nikah Jadi Kembali lagi Kalau papanya Terserah anaknya Papanya tuh lebih Lebih merasa nyaman Seandainya memang Anaknya ngerasa Aku udah siap untuk nikah Di umur 20 ke atas 21 22 23 24 Maksimal sih menurut aku ya Maksimal Kalau bisa udah berkeluarga lah Biar hidup tuh Juga lebih terarah Ya kan Jadi gak banyak Ngelakuin hal-hal yang Negatif Yang dulu mungkin Kesalahan yang pernah Orang-orang buat Atau kita buat sebagai orang tua Gak usah lah Jadi Ngerasain hidup yang lebih baik aja lah Berarti sudah ada? Belum ada Masih menunggu Masih menunggu Calonnya Calonnya yang mana ya Pokoknya yang udah siap Ayo siapa Gitu Jangan gak Terus nanti balik lagi Terserah Zizi Maunya kayak gimana Mas terakhir Pesan ya Terakhir apa sih Pesan yang paling lo sampaikan buat Z Artinya kan Di dunia ini kan Ya Pasti banyak Wandel Betul Maksudnya banyak ya Banyak hal yang perlu disampaikan Karena kadang mental Anak-anak ini kan Zaman generasi sekarang kan Generasi sekarang ini kan Generasi sosial media Sosial media itu Banyak banget orang yang suka Dan tidak suka kepada kita Mungkin dari zaman dulu sama Kalau orang tua saya dulu Ayah saya almarhum Mengingatkan selalu Dari 10 orang yang bilang Suka sama kita Pasti sebenernya ada satu Yang gak suka sama kita Dan begitu pun Dengan orang yang gak suka sama kita Dan dari 10 orang itu Pasti sebenernya ada satu yang suka sama kita Sebenernya Nah hal-hal kayak gitu kan Dulu kan gak tergambarkan dengan jelas Kalau sekarang ini kan Sosial media kan Be yourself Jangan dengerin orang Orang itu gak pernah mau ngasih makan kita Kita susah Segala macem juga Mereka gak ada yang tau Jadi diri sendiri Lakukan yang terbaik Menurut kita baik Dan menurut agama baik Atau menurut sosial juga baik Jalan go ahead Maksudnya dengerin orang Orang coba bisa ngomong Tapi gak bisa Ngasih solusi buat kita Oke